Dari catatan yang disampaikan oleh Bang Dedy Sitorus ini tidak bermaksud menyalahkan Pak SBY tapi memang persoalan itu tetap ada memang walaupun kemudian disebut sukses tapi secara di atas buku saja tapi persoalan tetap ada 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu ya jadi begini ya pertama-tama diskusi siang ini harusnya jiwa seraya hadir ya agar fair lalu kementerian BUMN harus hadir juga kementerian dari kementerian keuangan tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa kasus ini sebenarnya peninggalan dari krisis 1998 apa yang diterangkan tadi saya kira ada benarnya tetapi ini kan proses penyelamatan terus dilakukan ya di era Pak SBY beberapa kali penyelamatan dan cukup berhasil tetapi saya kira hari ini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa karena kalau menyalahkan siapa-siapa puncak permasalahan 2018 justru ya 2018-2019 sehingga sebagian orang menduga menduga ini ada apa kok menjelang pemilu 2019 terjadi krisis yang luar biasa yang kemudian minta dana talangan ke DPR 32 triliun tetapi saya kira persoalannya bukan menyalahkan siapa-siapa kita tidak ingin menyalahkan pemerintahan Jokowi dan sebelumnya tetapi saya kira ini harus ada penyelesaian harus ada suatu proses untuk penyelidikan ini oleh karenanya langkah yang paling tepat saya kira saat ini di samping proses hukum ya adalah langkah pansus di DPR karena ini jangan sampai jadi fitnah karena ini sudah beredar luas 2018 menjelang pemilu 2019 sehingga kalau ini tidak dituntaskan nanti akhirnya timbul kecurigaan dugaan bahwa pemilu 2019 ini ada apa jangan-jangan Pak Didi sendiri ikut menduga atau ini dugaan orang Pak Didi sendiri ikut menduga atau hanya ini dugaan orang bukan itu penanyaan saya kira bukan itu persoalannya oleh karenanya saya setuju sama Bang Didi ya bahwa saya sepakat tadi kita bicara di dalam ini pansus segera dibentuk ya ini tidak boleh ada tidak boleh ada dugaan-dugaan yang tidak baik bagi pemerintahan ke depan tidak boleh ada fitnah oleh karena pansus dibentuk karena kalau saling menyalakan nanti akhirnya jumlah gede-gedean 2018 itulah puncaknya 32 triliun jadi kalau saya ingin mengatakan kasus jiwa seraya ini adalah skandal industri asuransi terbesar di negeri ini ya salah satu skandal yang besar di Indonesia saya kira ya setelah BLBI mungkin secara suatu lembaga inilah yang terbesar yang mana minta dana 32 talangan 32 triliun oleh karenanya saat ini langkah kemarin yang dilakukan oleh Menteri Keuangan saya kira sudah benar berkoordinasi dengan kejaksaan ya untuk mengutsu tuntas dan ini kejaksaan tidak boleh lama-lama saya kira kasus sebesar ini tidak cukup kejaksaan bila perlu dikeroyok ya kejaksaan agung pori dan bersama KPK ini skandal luar biasa bila kita menilik sejarah jiwa seraya ini asuransi yang berdiri sejak 1859 sejak zaman Belanda yang perjalanan sejarahnya luar biasa ya banyak menolong masyarakat tetapi baru terjadi masalah kan belakangan ini ya sejak krisis Moneter 98 jadi ini sejarahnya sangat sangat panjang dan jangan lupa kalau tidak salah ada 5 juta lebih ya pemegang polis disini ya dan ada puluhan juta orang yang bergantung nasibnya pada asuransi ini berarti kan bersama keluarganya yang kita melihatnya begitu ya jadi oleh karenanya ini gak main-main pemerintah sekarang ini harus mendukung sepenuhnya penegakan hukum saya kira ya jadi ini baiknya dikeroyok saja ya serahkan pada Kejaksaan Agung sudah bagus selangkah Ibu Sri Mulyani dan Kejaksaan Agung buktikan bahwa Kejaksaan Agung ini berpihak pada rakyat saya ini mantan Komisi 3 ya walaupun di sebelas saya meminta Kejaksaan Agung ini serius menanggannya ini lalu kepolisian juga terlibat dan KPK KPK yang baru sebuktikan di kasus inilah selama ini kan KPK banyak orang bertanya-tanya ini KPK dengan dipimpin oleh Bapak Firly mampu atau tidak mengatasi persoalan korupsi di negeri ini ini ada kasus besar saya kira ya mari keroyok saja kasus ini karena ini menyangkut nasib jutaan nasabah jutaan nasabah dan nasib pemerintahan Jokowi ke depan karena supaya tidak sekali lagi saya katakan supaya tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak kita kan ingin menjaga Pak Jokowi menjaga pemerintahan sekarang oleh karena Pak Sus segera saya sepakat dengan Bang Dedy segera selamat menikmati